Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Zainur Rahman hari ini saya mau sedikit review tentang HP Asus L1 ya Zenfone Live L1 ini aku beli sekitar satu setengah tahun yang lalu jadi kita mau lihat performanya bagaimana ya Apakah masih layak digunakan di tahun 2020 ini Oh ya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nah ini kita lihat tanggal pembeliannya ya kotaknya aku simpan jadi masih lumayan bagus ini HP udah digunakan tiga orang jadi pertama dulu aku anakku yang pakai kemudian istriku lalu anakku Nah sekarang jadi anakku yang pakai ya ini kitab-kitabnya kemudian nah ini kwitansinya ini charger aslinya masih aku simpan aku pakai charger lain nah kemudian kita lihat tanggal pembeliannya ya waktu itu ini lumayan sudah lama juga ya udah satu setengah tahun lebih kalau nggak salah tapi masih bisa dipakai ini tanggal pembeliannya tanggal 16 Desember 2018 ya bener 1 tahun 6 bulan lah ya harganya 1 juta 55.000 waktu itu di ITC Cempaka Mas aku belinya jadi Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa digunakan HPnya jadi aku sedikit review ya meskipun bukan bukan HP terbaru tapi tidak enggak ada salahnya kalau aku coba review nah ini untuk saat ini HP ini memang apa masih bisa dipakai cuman ada kendala juga jadi ada dua masalah terbesar dari handphone asus Zenfone L1 ini yaitu pertama adalah kurangnya memori atau sering penuhnya memori nah ini kita lihat dari file manager ini internalnya yang bisa digunakan ini kan 9,2 giga cuman ternyata sudah digunakan 8 giga lebih dan ini kalau mau install aplikasi dari playstore ini susah banget sangat sulit ya jadi eh kadang harus diakalin pakai apk kita download sendiri melalui browser gitu kan Nah itu baru bisa di install kalau kartu SD memang aku pakai yang 16 giga jadi Oh ya internal dari HP ini kan 16 ya ini kan 2 ram2 16 ya nah disini ada nih spesifikasinya sebentar Hai nih 2016 giga ya tetapi yang amat disayangkan yang kita bisa pakai ini hanya 9,2 dari 16 giga jadi sayang banget ini 16 kartu ya ini kartu SD dari 16 itu cuman 9,2 kita coba jadi sedikit sekali ya Nah kemudian dia sering restart sendiri itu yang amat disayangkan sebetar-sebetar restart gitu kan Nah itu yang jadi masalah cuman aku coba cek untuk masalah penyimpanannya ini kalau kita coba kita analisis apa sebenarnya file yang terbesar di dalam HP ini nah ini bisa kita lihat nah ini kita lihat apa ini ternyata ini yang besar adalah Thumbnail Thumbnail sendiri 3,48 cuman Thumbnail itu enggak bisa dihapus karena kalau dihapus nanti ada lagi dia itu kan seperti indeks foto ya jadi foto diindeks melalui Thumbnail yaitu gambar kecil-kecil totalnya 3,48 giga itu amat disayangkan jadi penuh sama Thumbnail dari 9,2 itu 3,4 tiga setengahnya sendirilah itu dipakai oleh Thumbnail nah kemudian memang disini lumayan untuk aplikasi ya aku ini anakku yang pakai jadi ada game-gamenya nih kita coba deh apakah masih layak ya kita coba gamenya layarnya masih bagus ya masih jernih masih sama lah seperti waktu beli satu beli satu setengah tahun yang lalu Hai lumayan awet bagus nah dia loadingnya ini agak lama nih lumayan awet nih nah coba kita mainkan ya Hai nih anakku yang biasa main sih ini buat ngetes aja nih lumayan masih masih ya worth it lah masih bisa dipakai Oh iya nah jadi untuk main game masih bisa ya cuma untuk kalau kita mau nambah aplikasi itu udah susah banyak yang harus dihapus nah kemudian dari sisi fisik ya ini karena aku pakai casing tambahan ini supaya awet kebetulan aku pakai casingnya agak tebal ya ini disini tulisannya ipaki Z550 kelihatan nggak Z550 ini tebal ini tebal banget jadi kalau ada benturan si Insya Allah aman ya Alhamdulillah jadi HPnya setahun lebih aman di bagian belakang tanpa goresan nyaris tanpa goresan ini cuman kotor debu ya kotor debu kamera juga aman ini kotoran nih nah ini kotoran bisa dibersihkan layar juga masih kinclong tanpa tambahan jadi aku ini nggak pakai tambahan screen protektor Hai lihat nih mulus mulus banget tidak ada scratch Hai harus jadi lumayan kuat ini layarnya lumayan kuat ini bagus nih tanpa scratch satu setengah tahun lebih jadi hampir nyaris tanpa scratch ya bersih Hai bersih seperti baru Oh gitu nah ini belakangnya juga ya cuma kotor-kotor dikit lah ya namanya di pakai wajar jadi untuk teman-teman yang masih memiliki Asus Zenfone L1 ini ada baiknya pakai casing seperti hari saya ini ya supaya HPnya awet dan tetap bisa digunakan dengan baik ini Alhamdulillah awet ya lumayan ini Asus Zenfone L1 walaupun harganya cukup terjangkau tetapi bisa digunakan dengan baik ini internetnya belum aku sambung ya jadi ini pakai wifi aja tapi untuk penggunaan normal sehari-hari bisa digunakan jadi enggak 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 ada masalah ya untuk digunakan di tahun 2020 kecuali untuk aplikasi yang berat ya itu udah nggak bisa jadi hanya untuk penggunaan yang ringan-ringan saja ini kalau anak aku kan pakai untuk ruang guru untuk belajar ya kemudian ya nonton-nonton YouTube pakai YouTube go kemudian untuk aplikasi seperti fotogrid untuk nonton film pakai VLC kemudian untuk game nah ini game ya cuma sedikit ya nggak bisa banyak karena kalau di install banyak dikit udah dia berhenti nih ini biasanya kalau kita udah pakai sering begini kadang dia restart sendiri Cuma ini alhamdulillah ini belum restart ini mungkin karena tahu lagi di review kali ya jadi dia nggak mau riset dia malu dia oke deh ya ini kameranya nih ini coba nih kamera juga masih bagus ya nah lumayan nih coba aku foto nih Hai tuh fokusnya juga masih oke lumayan bagus nah ini hasil fotonya nih Hai ya masih worth it untuk tahun 2020 ini jadi bagi yang masih menggunakan ini belum kalau belum terlalu perlu tidak usah ganti juga nggak papa jadi bisa dipertahankan asalkan jangan install terlalu banyak game atau hal yang tidak penting jadi untuk kerja aja bisa untuk WA dan ya sosial media ringan seperti Facebook dan lain-lain bisa Insyaallah Oke sedikit dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang masih menggunakan Zenfone L1 di tahun 2020 ini semoga HPnya awet dan bisa digunakan terus nah sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati